Tabrak Oliveira di MotoGP Portugal, Mar Marquez siap dihukum lebih berat. Mark Marquez dipastikan mendapat sanksi dua long lap penalti, usai menabrak Miguel Oliveira di MotoGP Portugal minggu 26 maran. Marquez mengaku dia layak dihukum berat berkat kesalahannya tersebut. Sebelumnya, kepastian Mar Marquez dihukum dua long lap penalti, diumumkan langsung laman resmi MotoGP. Pembalap Pona itu terbukti bersalah berkat gerakan agresifnya yang membahayakan pembalap lain. Mar Marquez telah diberikan dua long lap penalti untuk balapan hari minggu di GP Argentina, karena terlalu agresif dan menyebabkan kecelakaan, yang melibatkan pembalap Miguel Oliveira. Demikian bunyi pernyataan resmi MotoGP dikutip Senin 27 Maret. Marquez mengaku bisa menerima hukuman tersebut. Bahkan jika nantinya sanksi yang diterima lebih berat, dia siap menjalankannya. Jadi berdasarkan aturan yang telah dijelaskan, saya mendapat double long lap penalti. Tapi kalau hukuman yang saya terima nantinya lebih berat, saya bisa menerimanya karena itu memang kesalahan saya. Respon Marquez. Diketahui, sedan tersebut bermula saat Marquez melakukan manuver agresif di tikungan ketiga. DBB alien yang tampil cepat begitu bernapsu untuk bisa merengsai ke depan. DBB alien yang tampil cepat begitu bernapsu untuk bisa merengsai ke depan, setelah dilewati beberapa pebalap lain setelah start. Marquez yang bergerak serampangan lebih dulu menyengkol Jorge Martin, sebelum akhirnya meluncur dan menabrak botor Oliveira yang tengah menikung. Piduannya pun terjatuh dan tak mampu melanjutkan perlombaan. Berkat tabrakan tersebut, Oliveira mengalami luka-luka di tangannya. Sementara Marquez mengalami patah tulang metakarval di tangan sebelah kanan. Marquez secara terbuka telah menyampaikan permintaan maaf ke Oliveira, tim dan seluruh pendukungnya di Portugal. Saya sudah mengatakannya secara pribadi ke Oliveira. Saya ingin meminta maaf kepadanya kepada timnya kepada para penggemar dia di Portugal. Saya telah dihukum untuk kesalahan itu dengan dua long lap penalti yang sepenuhnya saya setuju, ungkapnya. Tapi terlepas soal itu, saya mengalami beberapa cedera, seperti tangan dan lutut saya. Saya perlu memeriksanya. Mari kita lihat meski saat kondisi-kondisi saya bukan yang terpenting, kata Marquez menambahkan. Alex Espargoro juga menilai Marquez seharusnya bisa dihukum lebih keras. Ia menyebut Marquez minimal di skor 1 balapan. Rader Repsol Honda itu tampil agresif di awal MotoGP Portugal, lalu menabrak Oliveira yang menabrak tim RNF di tikungan 3. Hukuman tersebut dianggap pebalap Aprilia Alex Espargoro kurang keras. Mengingat bahaya yang dipicu Marquez. Ia menabrak bagian samping Oliveira dan sempat bikin pebalap Portugal itu meringkuk kesakitan di tepi lintasan. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.